Bab 628 dia juga yang pertama saat itu Jesse Lu melihat tiga orang pemuda, masing-masing dengan aura yang kuat Diapit oleh sekelompok siswa SMA 3 sambil berjalan melewati gerbang Jesse Lu sudah melihat foto-foto ketiga pria ini Semuanya adalah selebriti dari kelas terakhir Ketiganya pernah menjadi selebriti sekolah dan memenangkan banyak penghargaan sekolah Foto-foto mereka masih muncul di banyak papan sekolah Di mana mereka dikagumi oleh para siswa sekolah ini Hubert O, yang mengenakan pakaian Armani dan menunjukkan semangat mudaria Dengan senyum manis di bibirnya, dia adalah teladan yang sempuma bagi para gadis seusianya Dia seperti bintang saat tiba, banyak gadis di sekelilingnya berteriak Karena bagaimanapun juga, dia adalah siswa nomor satu di sekolah Dibandingkan dengan popularitas Hubert O, Diego Su dan Daniel Wang sedikit lebih lemah, tetapi tidak banyak Keduanya mengenakan pakaian olahraga desainer Dengan satu tangan disaku, melambaikan tangan dengan lembut kepada Para siswa di sekitar mereka, terlihat mudah dekat dengan orang Mereka beritiga tampak seperti F4 dari Meteor Garden tahun 90-an Yang menarik semua perhatian, sampal Jesse Lu tercengang saat melihatnya Jesse Lu akhirnya tersadar kembali setelah waktu yang lama Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Hubert O dan yang lainnya mendekat Yang dia pikirkan hanyalah Edwin Yee yang baru saja pergi dengan putus asa Dia tersentak kembali untuk mencari Edwin Yee Tapi Edwin Yee sudah menghilang ke dalam kerumunan dan tidak bisa ditemukan Tidak, senior Edwin Yee bersedia kembali ke sekolah hari ini Dia pasti sangat menyayangi sekolah Kalau tidak ada tempat baginya di bagan tempat duduk, aku harus memberikan satu untuknya Memikirkan ini, dia langsung pergi mencari Edwin Yee Tapi sosok cantik dan tinggi tiba-tiba muncul di sisinya Jesse, kok kamu masih di sini? Dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi merah anggur dan gaun malam Yang menonjolkan sosoknya yang tinggi dan ramping Seperti seorang gadis cantik di sekolah Nama gadis itu adalah Virgin Wang Seorang senior kelas 3 Setelah Daniel Wang Sekarang dia yang menjadi ketua OSIS SMA 3 Juga sebagai pembawa acara upacara hari ini Ada Kylie Gu dan Jesslin Xiao Gadis sekolah yang seksi di SMA 3 Virgin Wang memandang Jessilu dan berkata Kamu, setengah jam lagi upacara dimulai Kamu adalah anggota staff dan bertanggung jawab atas hal-hal utama Tapi bahkan belum berganti pakaian formal Malah masih memakai seragaran sekolah Maaf kakak senior Jessilu meludahkan lidahnya Aku tidak menyetel jam alarmku Aku ketiduran Aku bersiap-siap sekarang Meskipun Virgin Wang tampak dingin dan tegas Tapi dia sebenarnya dingin di luar, lembut di dalam Dia menjentikkan kepala Jessilu dan berkata tanpa daya Lupakan saja, kamu pergi dan bertanggung jawab Untuk menunjukkan senior O dan senior Wang ke tempat duduk dahulu Nanti, Jesslin Xiao dan yang lainnya juga akan ada di sana Jadi bawa beberapa gadis dan tunggu di gerbang sekolah Dan bawa mereka masuk juga Mengerti Jessilu buru-buru menjawab Dia menoleh ke arah Hubert O dan yang lainnya Tapi tiba-tiba teringat Edwin Yee dan langkah kakinya terhenti Oh ya, kakak Dia menoleh Barusan aku bertemu dengan seorang senior Dia di tahun yang sama dengan Hubert O dan yang lainnya Sepertinya dia juga mendengar tentang perayaan sekolah Tetapi namanya tidak ada di daftar tempat duduk Aku pikir kita harus menambahkan tempat duduk untuknya Virgin Wang tersenyum, ekspresinya sedikit terhenti Di daftar tempat duduk tidak ada namanya Dia merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya Tidak ada yang salah dengan menambahkan kursi Tapi senior yang datang hari ini semuanya diundang oleh sekolah Dan semuanya pernah menjadi elit kampus Senior yang kamu temui Aku khawatir dia merasa tidak nyaman kalau kita memaksakan tempat duduk untuknya Virgin Wang memiliki pertimbangannya sendiri ketika mengatakan hal itu Hubert O, Daniel Wang, dan Diego Su adalah sosok-sosok yang berdiri di puncak sekolah Elit dari para elit Dan jika senior yang ditemui Jesse Lu dulunya hanyalah siswa biasa-biasa saja Memaksanya duduk di tempat yang sama dengan para elit ini hanya akan menambah kecanggungan Oh, gitu Jesse Lu sedikit mengernyit Masih agak enggan berkata Menurutku senior itu agak menyedihkan Meskipun dia mungkin tidak sebaik senior O dan yang lainnya Tapi dia juga mantan siswa SMA 3 Dia datang saat festival sekolah Jadi pasti memiliki kasih sayang yang dangkal pada sekolah Atau aku memintanya untuk duduk di sampingku nanti Virgin Wang merenung sejenak dan mengangguk Boleh juga seperti itu Dia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba bertanya Ngomong-ngomong, siapa nama senior itu? Oh, namanya Edwin Yee Jesse Lu langsung menjawab Edwin Yee Virgin Wang terkejut ketika mendengar nama ini Di saat berikutnya, dia tiba-tiba meraih tangan Jesse Lu dan berkata dengan nada yang membawa sedikit kegembiraan Apa yang kamu katakan? Namanya Edwin Yee Benar-benar Edwin Yee Melihat Virgin Wang yang biasanya tenang dan anggun Jesse Lu sangat bingung dan bertanya-tanya Ya, namanya Edwin Yee, ada apa? Apa kakak mengenainya? Virgin Wang sadar sudah kehilangan kesabaran Ahimya langsung buru-buru melepaskan tangannya Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka album foto untuk mencari sebuah video Dalam video tersebut, seorang remaja yang mengenakan pakaian kasual putih sedang duduk di depan piano Tangannya yang putih dan ramping menari dengan lembut di atas tuts hitam dan putih, anggun dan tenang Apa dia? Virgin Wang menunjuk ke arah remaja di video itu dan bertanya pada Jesse Lu Jesse Lu melihat lebih dekat dan sangat terkejut Bukankah remaja yang bernain piano dalam video ini, adalah Edwin Yee? Benar, kak, itu dia, dari mana video ini berasal? Itu benar-benar dia, apa dia sudah pulang? Virgin Wang tidak menjawab Dia meletakkan ponselnya, tatapannya berfluktuasi tanpa henti seperti sedang mengingat sesuatu Melihat ekspresi Virgin Wang, keraguan di mata Jesse Lu semakin berat Dia menarik Virgin Wang untuk bertanya Kaka, di video ini, seharusnya itu pesta sekolah sebelumnya Apakah senior Edwin Yee dulu juga terkenal di sekolah? Dia dekat dengan Virgin Wang, dan Virgin Wang juga merawatnya di serikat sekolah Jadi dia tahu karakter Virgin Wang dengan sangat baik Jika dia seorang generalis, Virgin Wang pasti tidak menyimpan video pihak lain di ponselnya Fakta Edwin Yee bisa ada di ponsel Virgin Wang menunjukkan Edwin Yee pasti orang yang sangat penting Ketenarannya pasti tidak rendah Mata indah Virgin Wang berkedip-kedip ringan dengan beberapa tanda aneh Seolah-olah kembali ke setahun yang lalu Jesse, senior Edwin Yee, dulunya lebih dari sekedar terkenal di sekolah, pada Periode itu, bahkan senior O, senior Wang dan yang lainnya, semuanya di kalahkan oleh senior Edwin Yee Virgin Wang seketika berhenti setelah mengatakan sampai di sana Selama periode itu, senior Edwin Yee adalah nomor satu yang di antara siswa di SMA 3 Dan tidak ada yang bisa menandingi Nyal Jesse Lu terpaku di tempat setelah mendengar ini Bab 629 Apa kamu bisa mengejar mereka? Pernah menjadi nomor satu di SMA 3, tidak ada yang bisa menandinginya Kritikan seperti itu belum pernah terdengar dari mulut Virgin Wang sebelumnya Bahkan saat menyebut orang-orang seperti Hubert O dan Daniel Wang sebelumnya Meskipun Virgin Wang memberikan pujian yang sangat tinggi dan mendorong mereka dengan sangat keras Tapi tidak pernah sampai pada titik ini Sebuah kalimat yang singkat, ia dapat merasakan kekaguman Virgin Wang terhadap Edwin Yee Senior Edwin Yee, apa dia benar-benar sehebat itu? Dia agak tidak percaya Virgin Wang tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya Dia tidak hanya hebat, dia sangat hebat Selama dia berada di periode SMA 3, bisa dibilang kalau dia tidak terkalahkan Tidak peduli itu senior O atau senior Wang, mereka semua kewalahan olehnya Virgin Wang melihat ke halaman samping, mengenang sambil menceritakan perbuatan masa lalu Edwin Yee pada Jesse Lu Pada saat itu, dia tidak dikenal di sekolah dan tidak banyak orang yang tahu tentang Tetapi karena beberapa insiden, dia menjadi sangat terkenal di sekolah sampai tidak ada yang tidak tahu tentang dia Bahkan senior O, yang pernah dinobatkan sebagai Dewa Priyano Satu oleh para siswa, dilampaui olehnya Hal pertama adalah dia membela komunitas kickboxing Saat itu senior O dan senior Wang adalah pemain utama komunitas kickboxing Kebetulan tim karate dari SMA 1 CM datang ke sekolah kami untuk pertukaran dan belajar Tapi tanpa diduga, semua orang di tim karate Chengmen sombong dan mendominasi Dan langsung mengusulkan untuk bersaing dengan komunitas kickboxing sekolah kami Dia dikalahkan oleh kapten lawan dengan beberapa gerakan saja Setelah kapten lawan menang, dia masih mengejek Mengatakan tidak ada laki-laki di tim ketiga kami di kota L Meskipun kami marah, memang benar tidak ada yang bisa bermain melawan mereka Kemudian senior Edwin Yee melangkah maju Hanya dengan satu gerakan sederhana Dia memukul kapten lawan hingga terjatuh dan akhirnya memaksanya untuk meminta maaf kepada kami semua Aku masih kelas 2 pada saat itu dan menyaksikan semuanya dari pinggir lapangan Dapat dikatakan, senior Edwin Yee seperti dewa dari surga pada saat itu Mata Virgin Wang melesat dengan tatapan aneh, memikirkan betapa tampan dan heroiknya Edwin Yee dulu Wow, Edwin Yee hebat sekali Wajah Jesse Lu penuh dengan keterkejutan Tidak hanya itu Virgin Wang melanjutkan, pada acara sekolah tahun lalu Senior Edwin Yee naik ke atas panggung dan menaklukkan semua orang di sekolah dengan lagu Mozart Kemudian menyanyikan lagu yang memimpikannya hati anak merah Yang membuat banyak anak laki-laki dan perempuan di sana pada saat itu menangis Bahkan para pemimpin sekolah berdiri serempak untuk memberi tepuk tangan kepadanya Dan, Virgin Wang berkata dengan seru Nilai tertinggi dalam ujian tiruan sejarah SMA 3 kota L adalah 749 Nilai yang luar biasa itu diraih oleh senior Edwin Yee Jesse Lu semakin terkejut saat mendengarkan Pada akhirnya, wajah cantiknya langsung membeku Matanya terbelalak tak percaya Bahkan sebelum dia menginjakan kaki di SMA 3 Ketika dia masih mempersiapkan ujian Dia sudah mendengar cerita legendaris tentang SMA 3 Saat itulah ada orang yang mendapat nilai 749 Yang luar biasa tinggi pada ujian tiruan Untuk sekolah yang telah berusia seabad ini Pertanyaan-pertanyaan pada setiap ujian tiruan Meskipun tidak terlalu sulit Tetapi tidak rendah juga Dan untuk mendapatkan nilai di atas 700 Seseorang harus menjadi siswa terbaik Dan untuk mendapatkan nilai di atas 730 Seseorang sudah memiliki kekuatan untuk bersaing Untuk mendapatkan hadiah utama di sebuah provinsi Dan hampir tidak ada orang yang mendapatkan nilai 749 Tetapi ada orang yang benar-benar mendapatkannya Dan itu adalah satu-satunya dalam sejarah Dia selalu ingin tahu tentang orang yang sudah mencapai Prestasi besar ini dan ingin bertemu dengannya Tetapi yang mengejutkannya Orangnya adalah Edwin Ye Yang dia temui hari ini di sebuah warnet Dia terdiam cukup lama sebelum dia kembali sadar Dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya Astaga, kakak, senior Edwin Ye sangat kuat saat itu Jadi bukankah dia akan lebih kuat sekarang? Lalu mengapa para pemimpin sekolah tidak mengundangnya? Kenapa namanya tidak ada di daftar tempat duduk? Virgin Wang tersenyum Ekspresinya langsung berubah menjadi serius Jesse, seperti yang aku katakan sebelumnya Meskipun senior Edwin Ye sangat mengesankan Tapi itu dulu Dia menghela nafas dan melanjutkan Setelah senior Edwin Ye mencetak 749 poin Sernua orang mengira dia akan melanjutkan jalannya sebagai raja Tetap berada di puncak Menjadi siswa terbaik di Provinsi C Dan masuk ke sekolah terkenal di Tiongkok Atau bahkan universitas terkenal di dunia Tapi tidak tahu mengapa Tidak sesuai dengan harapan kita Tidak tahu mengapa Tetapi tepat setelah ujian tiruan itu Edwin Ye putus sekolah Dia meninggalkan sekolah tanpa kabar Dan menghilang begitu saja Akhirnya tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi Tidak heran Virgin Wang berpikir demikian Pada saat itu Edwin Ye dibebaskan dari ujian khusus Dan diterima lebih awal oleh Universitas Kota J Kecuali beberapa anggota senior administrasi sekolah Hampir tidak ada yang mengetahuinya Jadi saat Edwin Ye menghilang dari sekolah Banyak siswa di kelas mengira Edwin Ye putus sekolah dan pergi Setelah rumor ini menyebar Seluruh SMA 3 mengira Edwin Ye putus sekolah Ditambah fakta Edwin Ye tidak mengikuti Dan Hubert O menjadi siswa terbaik di provinsi-provinsi C Jadi orang-orang semakin mengkonfirmasi Rurnor tersebut Hah! Ekspresi Jesse Lu bergetar Bagaimana mungkin? Dia barusan mendengar Virgin Wang menyebutkan Perbuatan legendaris Edwin Ye Dan juga berpikir kalau Edwin Ye akan menjadi lebih kuat sekarang Tetapi tidak menyangka akhir ceritanya akan begitu dramatis Huh! Virgin Wang menghela nafas Siapa yang tahu apa yang telah terjadi pada kakak Edwin Ye Tapi apapun alasannya Dia tidak mengikuti ujian masuk Dan itu seperti melewatkan salah satu kesempatan terpenting dalam hidupnya Memang benar dia pernah berada di depan senior O dan Wang Tetapi sekarang senior O dan Wang sudah membuat jejak mereka di universitas Dan khawatir senior Edwin Ye tertinggal jauh dari mereka Di dunia ini tidak pernah ada kekurangan bakat yang jatuh Dan senior Edwin Ye hanyalah salah satu dari ribuan orang itu Tatapan Virgin Wang berfluktuasi Ada sedikit kehilangan melintas di alisnya Tapi sekarang, lebih dari setahun kemudian Setelah melihat ke belakang Pikirannya saat itu terlalu radikal dan konyol Hanya mereka yang tertawa sampai akhir yang benar-benar terkuat Meskipun Edwin Ye pernah menjadi orang paling kuat di kampus Dia bahkan tidak diundang ke kepemimpinan sekolah Dan tidak ada tempat baginya di upacara sekolah Dia menggelengkan kepalanya saat memikirkan suara yang menggemparkan sekolah Era milik Edwin Ye sudah berakhir Bahkan kalau Edwin Ye bangkit sekarang Dia masih tertinggal di belakang orang-orang seperti Hubert O Sekali seseorang melewatkan periode terbaiknya Jika ingin bangkit kembali Dia harus bekerja 10 kali lebih keras dan 100 kali lebih keras Senior Edwin Ye, apa kamu masih bisa mengejar Senior O dan yang lainnya? Mengingat hal ini Jess Silu tidak menyangka upacara sekolah ini Akan kembali menyegarkan persepsinya tentang dunia dan Edwin Ye Bab 630 Sepupu Jesslin Siao Jess Silu dan Virgin Wang terdiaran di tempat beberapa menit Sampai Hubert O dan yang lainnya berjalan mendekat Baru mereka kembali sadar Sudah, jangan pikirkan Senior Edwin Ye Menghibur Senior O dan yang lainnya adalah hal yang tepat untuk dilakukan sekarang Kamu sekarang adalah siswa baru di OSIS Senior O dan Senior Wang pernah menjadi kader terbaik OSIS Pastikan mereka mengenalmu Di masa depan, kamu akan melangkah lebih jauh di OSIS MA 31 Virgin Wang dengan lembut menarik Jess Silu Jess Silu menganggukkan kepalanya seolah dia mengerti Saat berikutnya, Virgin Wang melangkah maju dan muncul di depan Hubert O mereka Senior O, Senior Wang, Senior Su, selamat datang kembali ke sekolah Dengan senyum di wajahnya, dia memberi mereka bertiga hormat Ini Virgin Hubert O dan yang lainnya langsung mengenali Virgin Wang Sebagai junior yang luar biasa di serikat siswa mereka Mereka memiliki beberapa kesan pada Virgin Wang Semuanya memberinya anggukan lembut Virgin Wang tampak senang diingat oleh orang-orang yang paling berpengaruh di sekolah Kemudian merentangkan jarinya ke arah tempat acara Tiga senior, ikut denganku Aku akan membawamu ke kursi tamu Hari ini mohon ketiganya mengucapkan beberapa patah kata untuk perayaan sekolah hari ini Dia lebih akrab dengan Hubert O dan yang lainnya Dan nadanya santai saat menarik Jesse Lu Ngomong-ngomong, ini adalah kader terbaru kami di OSIS tahun ini Siswa baru di kelas senior Yang mengidolakan kalian setelah memasuki sekolah Dia akhirnya bertemu dengan orang yang sebenarnya hari ini dan sangat bersemangat di sinil Dia berkata sambil menatap Jesse Lu Yang langsung mengerti dan membungku sedikit pada mereka Halo, senior O, senior Wang, senior Su, aku Jesse Lu, mohon bimbingannya Meskipun Hubert O sudah mendengar banyak kata-kata sanjungan seperti itu Hari ini mereka adalah karakter utama yang diundang oleh pemimpin sekolah Dan ketika mereka mendengar junior mereka memperlakukan mereka dengan hormat Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan beberapa senyuman dan menganggu kepada Jesse Lu Dalam perjalanan menuju tempat acara Hubert O, yang selalu lincah, tampak jauh lebih tenang Untuk beberapa alasan, saat ketiga tokoh populer itu bernyanyi di sampingnya Edwin Yee pergi sendirian Edwin Yee, kamu kemana? Ketika dia tiba di pintu masuk stadion Dia tidak tahan ingin menatap ke belakang Tetapi dia tidak menemukan sosok Edwin Yee Di taman bermain SMA 3, Edwin Yee berjalan di laparigan sepak bola Sambil melihat hal-hal yang familiar di sekitarnya dengan tatapan tenang Lebih dari setahun telah berlalu, sekolah tidak banyak berubah Dan fasilitasnya masih sama seperti sebelumnya Satu-satunya hal yang berubah adalah ada aura kepolosan dan kegembiraan yang unik di antara para siswa baru Dia berjalan di samping lapangan sepak bola dan menyaksikan para siswa berebut dan berkompetisi di lapangan Selama lebih dari setahun, dia sudah berurusan dengan monster tua yang berusia puluhan dan ratusan tahun Dengan kekuatan top dunia seperti rumah Arbitase, Luowang dan Tahta Suci Dia hampir lupa kalau dia masih seorang mahasiswa yang berusia kurang dari 20 tahun Tidak jauh dari usia para siswa SMA ini Saat dia linglung, seorang gadis yang tampak cantik berlari ke arahnya dengan sedikit rasa malu di wajahnya Tetapi masih memiliki keberanian untuk berkata Senior, kamu dari kelas berapa? Kamu sangat tampan, bisakah kamu memberitahuku nomor teleponmu? Lain pun juga boleh Gadis muda itu mengenakan seragam putih mahasiswa baru Tampak lincah dan awet muda, dengan mata besarnya menatap Edwin Ye Tidak jauh dari situ, beberapa gadis kecil yang masih muda berkerumun bersama, semuanya menyipitkan mata mereka ke sisi ini, penuh senyuman, jelas teman sekelas gadis kecil itu Edwin Ye tercengang dan tertawa, sedikit tak berdaya melihat para siswa saat ini Saat ini, alih-alih memusatkan perhatian pada studi mereka Anak-anak lebih fokus melihat pria tampan dan mengejar gadis-gadis cantik Aku tidak membawa ponsel hari ini Menjawab dengan senyum tipis, Edwin Ye juga siap untuk pergi Narnun, gadis muda itu tidak berniat untuk mengakhirinya di sana, karena dia mengambil beberapa langkah cepat dan berhenti di depan Edwin Ye Eh, senior, penolakan ini terlalu jelas dan alasanmu terlalu tidak masuk akal, kan? Aku hanya meminta nomor teleponmu, aku tidak akan memakanmu, aku hanya ingin nomor telepon, kamu tidak sekejam itu, kan? Jika aku tidak mendapatkan nomormu, saudari-saudariku akan mengolok-olokku, jadi tolonglah bersikap baik Gadis itu memiliki tampilan yang menyedihkan dan melipat tangannya ke Edwin Ye Itu permainanmu dengan mereka, aku tidak berkewajiban untuk bekerja sama denganmu, kan? Edwin Ye menyeringai dan melambaikan tangannya, berjalan melewati gadis itu Eh, kamu tunggu, jangan pergi dulu Gadis itu terkejut, meskipun dia tidak secantik peri, dia setidaknya dikenal sebagai bunga kelas oleh para siswa Dan ada banyak anak laki-laki yang mengejarnya, bahkan banyak senior di tahun kedua dan ketiga yang ingin berkenalan dengannya Gadis itu sedang berkumpul dengan teman-temannya di taman bermain, menunggu upacara sekolah dimulai, namun tidak sengaja melihat Edwin Ye di lapangan sepak bola Edwin Ye, dengan wajahnya yang anggun dan tampan serta aura yang tenang dan melankolis, langsung menarik perhatian beberapa gadis muda Setelah beberapa kali menebak-nebak, gadis itu kalah dan harus mendatangi Edwin Ye, namun siapa sangka Edwin Ye justru menolaknya dengan gampang Tidak, aku harus mendapatkan nomor teleponnya Berpikir masih ada beberapa temannya yang mengawasi, dia mengertakkan gigi dan bersiap untuk terus mengejarnya Tetapi tidak jauh di depan Edwin Ye, tiba-tiba ada sosok yang lembut Dia tinggi dan ramping, mengenakan sepasang sepatu datar polos, dihiasi dengan gaya bohemian Mengenakan topi matahari bundar, dengan wajah dan fitur yang halus, seperti kakak perempuan paling sempurna Dengan segera menarik 9 dari 10 anak laki-laki di lapangan Dia melangkah perlahan dan berdiri di depan Edwin Ye Aku melihat sosok di lapangan yang mirip denganmu, aku kira aku salah orang Wanita itu menarik topi mataharinya, menunjukkan senyum hangat dan mengharukan Itu adalah mantan primadona SMA 3 Jesslyn Siao Aku baru saja menyelesaikan urusanku, jadi aku datang untuk melihat-lihat Edwin Ye berkata dengan santai dengan satu tangan di sakunya Upacara sekolah akan segera dimulai, kita pergi ke sana bersama-sama, yuk Jesslyn Siao, dengan wajah bahagiannya, meraih lengan Edwin Ye dan berjalan di sampingnya seolah-olah sepasang kekasih Edwin Ye mengerutkan kening, tetapi tidak menarik tangannya sarna sekali Dia sudah terbiasa dengan perilaku akrab Jesslyn Siao seperti ini Keduanya baru saja berjalan beberapa langkah, kernudian terdengar suara, ketukan, di belakang mereka Itu adalah siswa baru dari tahun pertama yang ikut menyusul Dia memandang Jesslyn Siao dengan ekspresi terkejut dan berkata dengan rasa ingin tahu, kakak sepupu Jesslyn Siao menoleh dan juga terlihat sedikit terkejut, itu kamu, Jess Tinal Gadis itu mengangguk, lalu jari-jari hijaunya terangkat dan menunjuk langsung ke arah Edwin Ye Kak, dia siapa? Dia tidak percaya sepupunya, yang dia anggap sebagai dewi dan panutan, bisa begitu akrab dan terbuka dengan seorang pria Jesslyn Siao tertegun sejenak, lalu tertawa ringan, dia adalah seniormu, Edwin Ye Edwin Ye, senior Gadis itu tersenyum, tatapannya berubah sedikit sebelum menatap Edwin Ye dengan ekspresi tidak percaya Kamu adalah kakak Edwin Ye yang sering disebut-sebut oleh Bibi dan Paman Terima kasih telah menonton!